Lenggak-lenggok peserta Lomba Poco-Poco membuai para penonton di gedung Wale Wangko Entrop, Kota Jaipura, akhir pekan lalu. Gerak lincah para peserta membuat warga sekitar turut antusias menonton. Lomba Poco-Poco ini memang sengaja digelar pemerintah Kota Jaipura, bekerja sama dengan Ikatan Perempuan Kawanua, Kota Jaipura. Belasan tim ikut dalam kegiatan Lomba Poco-Poco Kreasi, di mana setiap tim terdiri dari 6 orang dan diberikan jatah waktu tampil selama 6 menit. Kegiatan ini mendapat sambutan positif warga yang begitu antusias menyaksikan acara ini. Ketua Umum K3 Kota Jaipura, Pedeta Kristian Warau menyambut baik kegiatan ini. Menurut dia, Lomba Poco-Poco merupakan bahasa persatuan bagi masyarakat di Kota Jayapura. Kami menyambut baik apa yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Perempuan Kawanua, Kota Jaipura, Lomba Poco-Poco. Lomba Poco-Poco adalah sebuah bahasa persatuan yang dilakukan untuk kebaikan kota bersama kita. Sebab kita yakin bahwa melalui Lomba Poco-Poco ini akan terus memperkuat kebersamaan. Sebab dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, kita akan melihat kota yang sehat akan dikuatkan kembali. Dan apa yang sudah diprakarsai oleh Ikatan Perempuan Kawanua, Panitia, Pelaksana, saya percaya tidak akan sia-sia. Kami sebagai pengurus K3 Kota Jaipura, terus mendukung dan mendampingi dan tentu saja bersyukur karena ini dapat dilaksanakan. Bersama dengan pembina K3 Kota Jaipura, kami menyambut baik semua yang dilakukan oleh IPK Kota Jaipura dengan adanya Lomba Poco-Poco ini supaya kita semakin hari dipersatukan untuk melihat Kota Jaipura yang lebih baik, Papua yang aman, damai, dan tentu saja Indonesia yang akan lebih baik. Selain sebagai hiburan rakyat, kejuaraan Poco-Poco kreasi ini dilangsungkan untuk mencari atlet muda Poco-Poco yang saat ini sudah masuk dalam cabang olahraga di PON 2024 di Sumut Nanti. Selain memupuk kebersamaan bersama dengan semua perempuan kawan-kawan poca Jaipura, tetapi juga bersama dengan semua perempuan yang ada di gabungan organisasi wanita poca Jaipura. Dalam hal ini, kegiatan ini memperlukan piala berkilir dari Ketua Pembina Ikatan Pembuan Kawan-Poca Jaipura dan juga mencari bibit unggul daripada kegiatan ini untuk dilaksanakan dan dipakai untuk kegiatan yang nasional. Kegiatan yang dipakai untuk persiapan lomba nasional. Pemenang atau juara satu dalam lomba Poco-Poco kreasi IPK Kota Jaipura tahun 2022 diraih tim WHDI Kota Jaipura yang berhak membawa pulang piala bergilir. Karena kami tidak pernah menyangka akan menjadi bonus terbaik untuk WHDI. Terima kasih IPK, terima kasih untuk semua di Harta Jelanggara. Kami wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Jaipura. Terima kasih banyak sekali karena kami beri kesempatan untuk mengikuti event yang sangat luar biasa ini. Poco-Poco merupakan suatu gerakan tarian atau senam yang diiringi musik. Senam Poco-Poco saat ini sudah masuk dalam cabang olahraga resmi di setiap kejuaraan yang digelar nasional maupun ajang internasional. Isa Maulana melaporkan dari Kota Jaipura, Papua.